Semuanya, kali ini kita akan bahas barang-barang yang tidak diperolehkan di bawah pada bagasi pesawat Di antaranya, bahan kimia, jad beracun, pesticida, cyanida, peroksida Arsenik, jad kotosif, hingga material, virus hidup Kemudian, barang yang mudah meledak seperti korek api, tabung gas, tabung asap, semua tipe granat, detonator, dan sebagainya Kemudian, senjata-senjata api, senjata tajam, relik-relikanya, air softgun, seperti merica, ketepel, panah, gunting, pisau, siret, dan jenis-jenis lainnya Power bank tidak semua jenis diperbolehkan Melainkan, yang diperbolehkan adalah kapasitas maksimal 20.000 mAh yang diperbolehkan Barang-barang yang dilarang masuk kabin Di antaranya, material korosif Demerkuri terdapat dalam termometer Kemudian, aki kendaraan Asam sulfat Alkali Gas yang bertekanan Tidak Dan mudah juga terbakar Atau beracun Propana Butana Aresol irotan Kemudian kimiawi Cairan mudah terbakar Cat Tainer Cairan Pemantik api Benda mudah terbakar Kembang api Petasan Pemantik api Peroksida Alat Pelumpuh Tongkat Tongkat Pukul listrik Pistol pengejut Semprotan bela diri Gas air Pemantik api Semprotan asam Pemantik api Kemudian, seorang penumpang pesawat Yang terpaksa mengenakan baju yang dibawanya karena berlebih keberatan bagasinya Tatung-tangung juga kurang 2 kg pakaian dikenakan agar dibatasi berat bisa terpenuhi mengenakan sebagian besar pakaian yang berada di tas untuk mengurangi beban kopernya Dikeluarkan dari koper karena keberatan kemudian dikenakan satu per satu agar dia bisa tetap naik bersama barang bawaannya Peraturan maskapai yang akan ditumpanginya Pada stat maskapai tersebut Harus dikurangi Kan di kabin itu hanya diperbolehkan 7 kg Silahkan bawa ya Jika sesuai Tapi jika lebih dari 7 kg itu diharuskan Ditinggal Seorang pemula juga ada Scotland Day itu menumpuk di 15 kemeja dan sweater Untuk dianya sendiri agar Bisa menghindari bayar biaya bagasi berlebihan Nah ketentuan bagasi itu 6 maskapai Indonesia itu seperti itu Jadi tadi bagasi yang baru Untuk pembelian bagasi Saat cek di bandara Karena berlebih berat atau dimensinya Ada baiknya Memastikan ketentuan ukuran barang bawaan Kemudian yang harus dihindari itu Di dalam bagasi itu Yang pertama Berlebih Yang kedua barang-barang yang terlarang Barang-barang termasuk bagasi terdaftar ditimbang Lalu dimasukkan ke bagasi atau Ke kompartemen kargo pesawat Selama penerbangan Penumpang pesawat tidak bisa Mengakses bagasi yang terdaftar Karena beda Berbeda tempat Bagasi tidak terdaftar wajib Diletakkan di kompartemen Atas atau di bawah Tempat duduk Depan penumpang saat di pesawat Jika jalan penumpang pesawat Membawa bagasi yang berlebih Melebih ketentuan berat Yang bagasi cuma-cuma Maka mereka harus membayar Biaya kelebihannya Misal Kalau kuota bagasi bebas biaya Untuk penumpang kos ekonomi Di pesawat Kota domestik adalah 20 kilo Kemudian di internasional adalah 40 kilo Nah bagi para penumpang Atau calon penumpang Jangan membawa terlalu banyak Barang Sekiranya barang yang Sangat penting Sebagian besar orang-orang Tidak akan memakai 50% Dari apa yang mereka Masukkan Kedalam Bagnya mereka Untuk mencegah Overpacking Antara lainnya Mengemas barang Jauh-jauh Hari Sebelum Berangkat Dan jangan Terburu-buru Membuat celana Yang bisa dipakai beberapa kali Memasukkan pakaian yang ringan Dan memakai Pakaian yang berat Di pesawat Jadi yang berat dipakai Kemudian yang ringan Berat dibasukkan ke dalam Bagasi atau kabin Nah itu Harus dipahami Terima kasih Terima kasih Terima kasih